Cabu-cabu tu wawah Bermain sambil mendorong angkong tidak ada bosannya bagi kami Asal saling bergantian saja Siapa yang mendorong dan siapa yang didorongnya Supaya adil Aku dan teman-teman baru saja membantu paman mengambil rumput di ladang Lokasinya lumayan jauh dari pemukiman Akhirnya sampai juga Pasti sudah ada yang menunggu kedatangan kita dari tadi nih teman Wah ini dia hewan ternak milik paman Ada satu ekor sapi dan beberapa ekor kambing Wah kamu pasti sudah lapar ya teman Maafkan kami ya Sekarang kami sudah bawa makanan segar nih untuk kamu Ayo makan yang banyak yang malu-malu Mungkin karena terbiasa paman yang memberi makan setiap hari Sapi ini sedikit malu-malu nih dengan kita Hihihi 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 Hilang Meteng lang Sapi ini hilang Hihihi Nyo dan Agus kalian cepat sekali berteman dengan mereka yuk Hihihi Teman Teman kita lanjut petualangannya yuk Aku dan teman-teman sedang mencari sesuatu nih Nanti deh teman di rumah juga tahu apa yang sedang kami cari Biasanya mereka ada di tengah hutan seperti ini Kalau tidak geli melihatnya Tidak akan mudah menemukan mereka Aduh Aduh Ngapai Iki benyara koduh Aduh 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 Ada-ada saja nih bingkanya Ya sudah Ayo kita lanjut cari lagi tujuannya kita Kalau disini tidak ada Kita cari di tempat lain saja yuk Ayo kita coba Lang lang Bisa apa lang 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 Langan diki Yo sakur Bye dia Mereka juga... Mereka juga, berapa dianggap... Bagaimana? 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 Aku kayak harap ngedok manis jangan. Walau ngedok manis jangan. Yaud, yaud dong ewangi aku yaud. Ya ampun, Ryo bikin aku panik saja nih. Sepertinya Ryo kurang minum air putih hari ini. Jadi kurang fokus. Sekarang sudah tahu kan Ryo siapa orang yang kamu lihat tadi. Sebagian masyarakat desaku ada yang memproduksi kulit kayu manis kering untuk dijual ke pengepung. Kata kakek semakin tua pohon akan semakin bagus kualitas kulitnya. Kulit yang dihasilkan juga menjadi banyak. Karena diameter pohon yang sudah tua ukurannya lebih besar. Usia ideal pohon kayu manis yang sudah terbang dan dipanen kulitnya minimal berusia 10 tahun. Nah, kalau sudah dikebang selanjutnya kulit kayu dikerik supaya halus dan kulit keringnya terbuang. Kalau sudah halus tinggal dikuliti deh. Tidak gampang lo menguliti kayu manis dari batang pohon. Serahkan pada ahlinya saja deh. Pak D, hikis tak jemur ya Rian deh. Yuk hati-hati sepung-pung panas. Ayo kita bawa ke tempat yang terbuka. Supaya bisa terjemur sinar matahari langsung dan cepat kering. Tuh, sudah ada sebagian kayu manis yang sedang dijemur. Sekalian kita jemur di sana saja. Supaya kering merata dan jemurnya jangan ditumpuk ya teman. Harus disebar seperti ini. Kemudian juga harus sering dibolak-balik. Kata kakir kalau sudah kering kayu manis ini bisa dijual dengan harga 25 ribu rupiah per kilogramnya. Tanda kayu manis sudah kering dan bisa dijual coba dipatahkan saja. Kalau sudah terdengar dingin krek berarti kayu manis sudah kering. Terima kasih telah menonton.